Mangrub Replan 9 Mempersembahkan Video Edukasi Mangrub Dari teman-teman, tau gak sih apa itu hutan mangrub? Hutan mangrub merupakan sekumpulan pepohonan yang tumbuh di area sekitar garis pantai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut serta berada pada tempat yang mengalami akumulasi bahan organik dan pelumpuran. Hutan mangrub yang juga biasa dikenal dengan sebutan hutan bakau merupakan sebuah ekosistem yang bersifat khas karena adanya aktivitas daur penggenangan oleh pasang surut air laut. Pada habitat ini, hanya pepohon mangrub atau bakau yang mampu bertahan hidup dikarenakan proses evolusi serta adaptasi yang telah dilewati oleh tumbuhan mangrub. Ada pun upaya untuk memperbaiki ekosistem mangrub. Upaya untuk memperbaiki ekosistem mangrub salah satunya dengan restorasi untuk mengembalikan karakteristik dan fungsi ekosistem ini. Mangrub merupakan tumbuhan yang dapat melakukan penyembuhan sendiri melalui suksesi sekunder dalam periode 15-30 tahun dengan syarat pasang surut air tidak berubah dan tersedia propagul atau bibit. Restorasi buatan bisa dengan cara penanaman propagul dan juga semai. Gambar di samping merupakan peta lokasi penyebaran mangrub. Jenis-jenis pohon mangrub Yang pertama, Rizopora ceai. Jenis sultan mangrub pertama yang dapat kita temukan khususnya di Indonesia adalah Rizopora ceai atau yang sering disebut dengan pohon bakau. Ada pun beberapa keluarga dari pohon bakau antara lain adalah A. Bakau atau stilted mangrub B. Tancang atau orange mangrub dengan nama latin berguera Tanaman berguera dicerikan dengan akar lutut atau papan atau banyak C. Tangir atau yellow mangrub Dengan nama latin ceriops Ceriops merupakan vegetasi mangrub yang dicerikan dengan akar pensil dengan buah memanjang Dimana di Indonesia sering dijumpai dua jenis yaitu Keriops dikandra dan Keriops tagal 2. Soneratia ceai atau perapat atau goge Soneratia ceai ini hanya ada satu macam yaitu soneratia atau yang biasa disebut dengan mangrub apple Pohon ini dapat hidup di atera yang terendam air hanya 10 hingga 19 kali saja dalam 1 bulan Sehingga dapat kita katakan bahwa habitat dari pohon ini bukanlah di area yang selalu besar atau terendam air 3. Avicenia ceai atau pohon api-api Avicenia ceai atau yang dikenal dengan sebutan pohon api-api Pohon api-api merupakan salah satu jenis pohon mangrub Pohon api-api ini memiliki kesamaan karakteristik dengan pohon di atas yaitu mangrub apple 4. Familia ceai atau nyeri Tanaman ini merupakan salah satu jenis mangrub yang terbagi atas dua jenis lagi Yaitu silocarpus dan hibiscus spp Teman-teman tau gak sih cara menanam bibit mangrub yang benar? Nah langsung saja untuk langkah yang pertama Tentukan lahan yang akan ditanamkan bibit mangrub dengan ciri-ciri Yang pertama air tenang atau ombak tidak terlalu besar Kedua air payau Ketiga dasar berupa lumpur Langkah kedua siapkan bibit mangrub yang akan ditanam Tiga, gali lubang untuk menanam bibit dengan jarak ideal antar lubang 1 meter x 1 meter atau 1 meter x 2 meter Yang keempat, masukkan bibit ke dalam lubang dan beri jarak satu jengkal dari ketinggian air Agar daun mangrub tidak terendam saat air pasang Yang kelima, tutup lubang lalu tancapkan tiang penyangga yang terbuat dari kayu atau bambu dengan diameter berkisar 7,5 cm, panjang 1 meter dan runcing di bagian bawahnya Yang keenam, ikat bibit pada penyangga agar tidak rusak terkena ombak Dari teman-teman tau gak sih apa saja manfaat mangrub? Manfaat yang pertama, penahan abrasi atau pengikisan pada daerah pesisir pantai Kedua, ekosistem bagi biota laut Ketiga, penyerap gas karbon dioksida atau CO2 dan penghasil oksigen Keempat, penjernihan air laut Kelima, menjaga iklim dan cuaca Keenam, mencegah pemanasan global Dan masih banyak lagi manfaat lainnya Selain itu, ada beberapa produk olahan dari mangrub Yang pertama, pewarna batik Gambar di samping merupakan hasil dari pewarna batik Nah, dari teman-teman tau gak sih? Di bulan Mei kemarin, yaitu bertepatan di tanggal 27 Mei HMPTK yang berkolaborasi dengan Himro PKK mendapatkan penghargaan loh Salah satunya adalah batik cap motif alam dengan pewarna alam dari limbah mangrub Sepanjang 328,17 meter Oke nih teman-teman, lanjut Untuk produk olahan mangrub yang kedua Yaitu ada kerupuk mangrub Nah, gambar ini merupakan salah satu contoh olahan mangrub dari Kelurahan Maun Harju nih Tempat yang kemarin kita laksain penanaman mangrub disana loh Lalu, untuk produk olahan mangrub yang ketiga Yaitu ada sirup mangrub Yang keempat ada dodol Yang kelima ada snek mangrub Dan yang keenam ada selai mangrub Nah, berikut merupakan beberapa produk olahan mangrub Dan masih banyak lagi produk olahan-olahan mangrub lainnya Nah, itulah video edukasi mengenai mangrub teman-teman Mangrub Repren 9, sehatkan bumi, selamatkan negeri Sampai jumpa teman-teman di mangrub Repren 10